Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Berjumpa kembali di channel Kimi ID Channel pembelajaran kimia Belajar kimia lebih nyata Hari ini kita akan belajar tentang Pembahasan soal kimia Materi laju reaksi Ini adalah materi kelas 11 semester 1 Di part ketiga ini Ada 10 soal yang akan kita bahas Nomor 21 sampai nomor 30 Jangan lupa like, subscribe, dan buatan nomin Ingat video terbaru dari channel Kimi ID Kita lihat nomor 21 Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat Pada setiap naikan suhu 10 derajat celcius Bila pada suhu 20 derajat celcius Reaksi berlangsung dengan laju 2 kali 10 pangkat pin 3 Berapakah kolam laju reaksi Yang terjadi pada suhu 50 derajat Kita hitung Jadi pada suhu 50 derajat Ini pada suhu 20 2 kali 10 pangkat pin 3 Jadi perubahannya dari 50 menjadi 20 per 10 10 ini adalah kenaikan suhu nya Ya kan? Bisa dituliskan 2 kali 10 pangkat pin 3 Untuk ke V20 nya Udah suhu 20 Kali 2 pangkat 3 G30 dibagi 10 Sehingga ketemu 1,6 kali 10 pangkat pin 2 Oke nomor 22 Berdasarkan eksperimen Pada reaksi berikut H2O2 menjadi 2HI menjadi 2H2 Plus I2 Diketahui konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter Dalam waktu 10 sekon Berapakah laju reaksi pembentukan I2 Oke kita lihat Laju I2 Ini perubahan Penambahan persatuan waktu Penambahannya adalah I2 Jadi pinta I2 Perubahan waktu I2 nya 0,002 Ini Per 10 sekon Tiap sebu Sehingga V nya 2 kali 10 pangkat min 4 Saya hitung Oke nomor 23 Laju reaksi meningkat 2 kali Pada setiap kenaikan suhu 10 derajat celsius Jika pada suhu 30 derajat celsius Reaksi berlangsung selama 48 menit Berapakah lama reaksi yang berlangsung pada suhu 60 derajat celsius Oke pada Perubahan 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 jenuhnya 2 Ini delta T nya 10 Dari T0 T0 nya 30 derajat celsius Sehingga Pada suhu Ditanyakan P A min T0 60 per 3 Min 30 per delta T Delta T nya 10 Sehingga Bisa di 0,5 Setiap setiap kenaikan suhu 10 derajat celsius Setiap kenaikan suhu 10 derajat celsius 3 kali 48 menit Oke ketemu 6 menit Nomor 24 Suatu reaksi pada umumnya akan menjadi lebih cepat berlangsung apabila konsentrasi reaksinya semakin besar Penjelasan yang paling tepat dari fakta tersebut adalah A semakin besar konsentrasi reaksi semakin besar pula energi aktifasinya B tumbukan antarpasikel akan menghasilkan energi yang besar bila konsentrasi reaksi meningkat C bertambahnya konsentrasi reaksi akan menyebabkan order reaksi bertambah D semakin besar konsentrasi peluang terjadi Yang tumbukannya menghasilkan reaksi juga semakin besar Semakin besar konsentrasi akan menyebabkan suhu reaksi juga semakin tinggi Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dapat dijelaskan dengan model teori tumbukan Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan Dengan demikian tumbukan antar molekul semakin sering terjadi Semakin banyak tumbukan yang terjadi berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar Sehingga reaksi berlangsung lebih cepat Oke, kenapa jawabannya yang? Nomor 25 Gas A dan gas B bereaksi menurut persamaan berikut Pengaruh konsentrasi A dan B terhadap laju reaksi ditemukan sebagai berikut Ini adalah tabel laju reaksi Jadi, order reaksi terhadap A adalah Ini bisa kita hitung Menentukan order A Konsentrasi B dibuat tetap Jadi, tetap atau dicari yang sama konsentrasinya Yaitu percobaan 1 dan 2 Sehingga B1 per B2 Konsentrasi A Percobaan 1 Konsentrasi A percobaan 2 Pangkat X Tenguk 1 per 4 4 per 16 Ini 4 per 16 0,1 per 0,2 Pangkat X Ini 1 per 4 Ini setengah Pangkat X Sehingga X-nya ketemu 2 Jadi, pangkat reaksi A adalah 2 Atau order terhadap A Nah, untuk menghitung order B Nanti, berbandingannya Percobaan 1 Dan percobaan 3 Jadi, konsentrasi A dibuat yang sama Ini coba di Hitung sendiri Nomor 26 Laju reaksi 2A plus 2B menjadi 3C plus D Pada setiap waktu Saya dinyatakan sebagai Ini perlu diingat Kalau dalam persamaan reaksi semacam ini Yang sebelah kiri ini Semakin lama semakin Habis Jadi, laju berkurangnya Nah, sedangkan yang ada di sebelah kanan Ini semakin lama semakin bertambah Maksudnya namanya Bertambahnya Konsentrasi Atau bertambahnya Nah, untuk A Bertambahnya konsentrasi A Setiap satuan waktu Nah, sudah tidak mungkin AB AB ini sudah tidak mungkin Karena ini berkurangnya Berkurangnya konsentrasi Yang C Nah, ini juga Benar AB Tidak salah Bertambahnya konsentrasi BC Yang B ini berkurang Yang C bertambah Jadi, yang ini adalah Yang C Nomor 27 Berapakah Lamanya reaksi pada Temperatur 75 derajat Celcius Jika diketahui Lamanya reaksi pada 45 derajat Celcius adalah 48 sekon Dan setiap Kenaikan temperatur 10 derajat Celcius Laju reaksi menjadi 2 kali Laju reaksi Semula Oke, kita lihat Itu Perubahan Perubahan Suhnya Dari 75 Dari 45 Menjadi 75 Terus 55 Dari 45 Ditemu 30 Untuk V V nya V nya itu seperti T Taktun waktu V nya 48 Sekom Ditemu Sehingga V2 nya Dihitung 2 tangkat 30 persepuluh Kenapa 10 Di tiap Kenaikan 10 Celcius Kali Sepuluh 8 Jadi 2 paka 3 Kali 18 Menjadi Temu Sepuluh Nah Untuk T2 nya Nah Ini Banyak Waktu Kalau V nya Menjadi 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 Nomor 28 Dalam Suatu Praktikum Kimia Seorang Sesuah Memasukkan 8 Gram Z A A A 65 Ke dalam Tabung Reaksi Yang berisi 200 ml Larutan HCL 2 Mula Setelah Reaksi Berlangsung Selama 2 menit Z A Masih Tersisa Sebanyak 1,5 Gram Berapakah Laju Pengurangan Z A A Kita Hitung Masa A Yang Bereaksi Ini 1,5 Gram Berangkat 8 Gram Jadi Dari 8 Jadi 1,5 Misalnya Yang Bereaksi Adalah 6,5 Gram Atau 6,5 Kita Hitung Mol Masa Per Amr 6,5 Per Amr 65 0,1 Kita Hitung Konsentrasi Yang Bereaksi Mol Per Volume 0,1 Per Volumenya 200 Mill Atau 0,2 Sehingga Ketemu 0,5 Ola Selang Waktu 2 Menit Ini Sama Dengan 120 Sekol Sehingga Bisa Ditung Laju Pengurangan Z A Perubahan Min Perubahan Konsentrasi A Persatuan Laju Min Min 0,5 Nolar Per 12 4,2 Kali 10 Pakat Min 3 Nomor 29 Diketahui P Persatuan Gaki Menjadi PG 3 Dari Hasil Percobaan Akhirnya Dapat Ditentukan Rumus Laju Reaksi V K P 1 Konsentrasi P1 Konsentrasi Ki Angka 2 Mula-mula Direaksikan 0,2 Gram Z P Dan 0,6 Mol Z Ki Serta Harga K Berapakah Harga Laju Reaksi P Telah Mencapai P Telah Bereaksi Sebesar 40 Persen Ini Kita Hidung 0,2 0,6 0,08 Ini Diketahui Saat P Bereaksi 40% Jadi 40 Per 100 Kali 0,08 Ini 3 Ki Bereaksi 3 Kalinya Karena Koepisinya 0,024 Ini 0,08 Sehingga Hasil Reaksi Ini Telah Dikurangkan Tinggal Dimasukkan K P P 0,12 0,01 Sehingga Ketika Dihitung 1,54 32 Kali 1,4 Nomor 30 Dari Persamaan Reaksi 2A Plus B Jadi A 2B Diperoleh Laju Reaksi Persamanya 0,8 Konsentrasi A Pangkat 1 Pangkat 2 Jika Dalam Volumen 2 Liter Diburkan 3,2 Mol Z A Dan 2,4 Mol Z B Serta A Dibiarkan Terjadi Reaksi Berapa Kalah Jure Setelah 25% Z A Bereaksi Ini Sama Seperti Jual Di Atasnya Kita Lihat Di 2 A B 3,2 Di 2,4 Ini Beraksi 25 Persen 0,8 Ndok 25 Per 100 Kali 3,2 0,8 Nah B B Nya A Yang berarti 0,8 B Nya 0,4 Dari Mana Karena B Nya Ini Kalau Kita Lihat Kita Masukkan Dalam Persamaan 0,8 Kali 1,2 Kali 2,4 Ini Kita Bagi Volume Dulu Diter Sehingga Ketemu Ini Kita Hitung Ketemu 0,96 Oke Ini Tadi Materi Pembahasan Soal-soal Laju Reaksi Kelas 11 Semester 1 4 Ketiga Nomor 21 Sampai Nomor 30 Bila Ada Hal Yang Kurang Jelas Atau Tidak Dimengerti Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Tidak Tertinggal Video Terbaru Dari Channel Jimmy Heidi Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bukan Tombol Jangan Terima Tidak Video Terbaru Dari Channel Jimmy Heidi Tidak Sampai